Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami. Dan pemirsa Indek Harga Sam Kabungan di perdagangan sesi kedua hari ini ditutup melemah tipis saja di 0,11% di mana Indek Harga Sam Kabungan di menit terakhir jalan penutupan tampaknya ditarik ke atas dan Indek Harga Sam Kabungan mencoba untuk kembali mendekati level 7.600an. Tepatnya di posisi penutupan sesi kedua hari ini 7.597,881 hanya tinggal beberapa poin saja untuk balik kembali ke level 7.600an. Intraday tertinggi hari ini Indek Harga Sam Kabungan sempat menyentuh di 7.610,201. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Ke grafis yang pertama kita akan coba lihat bagaimana posisi penutupan Indek MNC36, LQ45 dan juga Jakarta Islamic Index. MNC36 melemah di 0,63%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,44%, sementara LQ45 melemah seiring tekanan dalam terhadap Indek Harga Sam Kabungan secara intraday hari ini, kemudian mengalami pelemahan tipis di sesi kedua, di mana LQ45 melemah di 0,37% di 946,512. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral memirsa, properti memimpin penguatan di 1,29%, di mana posisi ini masih mampu dipertahankan karena di sesi pertama properti juga memimpin penguatan. Konsumsi non-primer menguat di 1,15%, keuangan mengalami pelemahan sudah mulai terbatas jika dibandingkan dengan sesi pertama pada siang tadi, di mana keuangan melemah di 0,73%, dan di sesi satu siang tadi keuangan melemah di atas 1%, teknologi juga tertekan di 0,26%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang untuk Indek Harga Sam Kabungan. Ada aman mineral, hari ini melaju kencang dan sudah kembali di atas level 11 ribuan, tepatnya di 11.050. Kemudian juga pangi, hari ini juga melaju kencang pemirsa di 6.650. Kemudian BDKR juga naik tinggi, harum dari batu bara hari ini juga mengalami penguatan hingga ditutup di 1.430. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini menjadi pemberat dan rata-rata ini tidak rata-rata secara keseluruhan. Tadi pun juga sempat kita ulas pemirsa. Ada BBRI tertekan ke 5175, BBCA melemah ke 10.200, sementara PEGAS tertekan ke 1.580, dan PPNI ditutup di zona merah di 5.400 rupiah per sahamnya. Update-an penutupan perdagangan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan esok harinya.